Kementerian Pertanian Kementan RI menunjuk Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra pembibitan ayam di kawasan Indonesia Timur. Kementan RI akan membangun satelit ayam di unit pelaksanaan teknis daerah UPTD Mancani yang dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo. Kepercayaan yang diberikan Kementan RI bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo tersebut patut dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Wali Kota Palopo HM Judas Amir telah mengikuti rapat koordinasi bersama tim Kementan RI termasuk Kepala BPTU Balai Pembibitan Ternak Unggul Sembawa Nugroho Budi Supri Jadno dan Kepala Balai Besar Veteriner Maros. Bagus Purma Jaya di Maros tanggal 21 Agustus 2016 lalu. Sehari setelah rapat koordinasi bersama di Maros itu, tim Kementan RI bersama BPTU Balai Pembibitan Ternak Unggul Sembawa dan Balai Besar Veteriner Maros telah meninjau dan melihat langsung kondisi pembibitan ayam di UPTD Mancani. UPTD Mancani selama ini dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo sebagai sentra pembibitan ayam kampung di Kota Palopo. Wali Kota Palopo HM Judas Amir dalam rapat koordinasi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Kementan RI untuk menjadikan Kota Palopo sebagai pusat pembibitan ayam untuk wilayah Indonesia Timur. Penempatan satelit ayam di UPTD Mancani sejalan dan sangat bersinergi dengan program Seribu Kandang. Ayam yang telah digulirkan Pemkot Palopo di 48 kelurahan selama masa pemerintah HM Judas Amir memimpin Kota Palopo. Satelit ayam yang akan dibangun di UPTD Mancani diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan bibit ayam untuk kawasan Indonesia Timur. Bagi wali Kota Palopo, penempatan satelit ayam di UPTD Mancani sangat bernilai positif karena bisa mendukung program Seribu Kandang Ayam yang selama ini masih terbentur bibit ayam. Sementara itu saat ini Tim Kementan RI bersama Tim BPTU Balai Pembibitan Ternak Unggul Sembawa dan Balai Besar Veterinar Maros meninjau UPTD Mancani untuk melihat dari dekat proses pembibitan ayam. Tim Kementan juga meninjau beberapa sampel kandang ayam yang dibudidayakan masyarakat Palopo. Sejalan pelaksanaan program Seribu Kandang Ayam di Kota Palopo, Tim Kementan didampingi Sekretaris Kota Palopo Jamaluddin Nuhung bersama Kadis Pertanian dan Peternakan Kota Palopo Harisman. Banyak saran dan masukan disampaikan Tim Kementan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dan jajarannya, terutama pengelola UPTD Mancani sebagai cikal bakal setelit ayam di Kota Palopo. Berbaikan dari sebuah kota letak perkandangannya, SDM-nya, dan Palopo juga sepertinya sedang mengembangkan diri untuk para peternakan itu. Dan ada yang seribu kandang ini kan, ya kita mau-mau, harus ini Pak, dari PDD-nya, kita coba tingkatkan dari skill-nya, dari SDM, dan dari kota letak perkandangan mereka. Kotaan Pranseruya Israel Lengli mewartakan dari Sudit Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.